ini kita akan itu ya perlaku mereka jika di tempat asing mereka selalu ini nih mereka akan selalu itu menempel ke orang yang dikenal menempel ke pemiliknya menempel ke saya tapi kalau udah selang waktu lama nanti mereka baru adaptasi mereka baru bisa main kalau belum mereka sih takut takut sama tempat yang asing baru belum pernah dikunjungi gitu mereka pasti akan takut dan akan selalu menempel ke saya nanti kalau udah adaptasi dia sebentar aja nanti dia langsung bisa itu bisa jalan lagi bisa explore tempat baru dia main-main lompat-lompat manjat waktu tapi ya teman-teman sebelum itu nanti mereka pasti akan selalu menempel ke kita seperti itu tunggu mereka adaptasi dulu nanti pasti baru mereka akan main ya bet kok beti udah adaptasi jadi ini kita di ketinggian ya teman-teman tadi kita naik kesini nanti tak lihat ke tempatnya jauh ya pokoknya nanti naik jauh jalan jauh jalan 2 km jalan 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 bieber jalan 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 m Arti Jadi ini kita di ketinggian, nanti sebelah sana itu, depan, itu ada rawo, teman-teman. Betty udah mulai main? Nah, Beja udah mulai main. Dia mulai penasaran sama tempat. Main, teman-teman. Walaupun masih nanti. Tapi kalau Betty udah. Jadi mereka, kalau di tempat asing itu akan, itu ya, deket-deket sama orang yang dikenal ya. Ini saya atau siapa yang dikenal. Nanti kalau udah kita di sini agak lama, dia itu baru main ke tempat-tempat. Dia pengen eksplor. Nah, ini Beja nempel ke aku lagi. Kalau Betty sih dia memang, itu ya, aktif banget ya. Nah, ini Betty. Dia umur 10 bulan, ya dia. Eh, Beja jangan di rusak ke tempat emang. Kenapa salah nanti kemarin? Beja nempel ke aku lagi. Sana main, sana aja. Beja, jangan di rusak, Beja. Jadi gak boleh ya. Kena masalah nanti. Yeay. Mereka happy ya, teman-teman. Nah, ini mereka udah mulai akaptasi ya. Jadi mereka udah bisa main sendiri ya. Jadi udah akaptasi ini, karena kita di sini juga udah 10 menit lebih. Tapi kalau kita naik sedikit lagi, atau pindah tempat gitu, mereka pasti nempel lagi. Nah, Beja udah main, ya. Beja agak lama, tapi pasti. tempat ini tuh, itu ya, gunung, tapi dibikin kayak taman. Ini di Rowan Jombor Klaten, Jawa Tengah ya, teman-teman. Namanya Bukit Sidoburo. Jadi saya mau main sana, Beja. Beja mulai tertakut sih. Dia sebenarnya penakut sih. Tapi memang tipikal untuk minyak ekor panjang tuh, kalau dia di tempat asing, itu biasanya dia adaptasi dulu ya. Biasanya takut. Biasanya dia itu, lemplok ke kita terus, gendol ke kita terus, nanti ada serang berapa waktu gitu, berapa sedikit, dia baru bisa main. Itu pun gak jauh-jauh dari kita. Kalau kita gerak itu, ya dia langsung ngikutin. Ya, seperti inilah kebanyakan tipikal karakter minyak ekor panjang ya. Nah, itu perjalanan turunnya tuh. Jadi kita atur menjau. Abet. 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 Terima kasih telah menonton